Kemarin, kalau boleh tau nih, ya harus tau sih, harus diceritain Kemarin waktu lu di Bosnia gimana? Itu kok di Bosnia kok kemarin Habis pulang tuh banyak berita-berita jelek Tentang katanya, lu kabur lah, terus Apa namanya, kamu meninggalkan klub lah Terus bawa lari duit lah Agensi yang disana marah lah Sampai kemana-mana beritanya gimana? Biar kita planifikasi disini Saya... Halo, selamat malam kembali lagi di Resi Enterprise TV Di channel kita, yang tercinta Wah, sekarang ada seseorang di samping saya Mungkin banyak yang gak tau ya, memang dia kurang terkenal sih Iya, iya, iya Sama datang Mas Riftan Marzani, pemain Barito Putra Iya, makasih Selamat mas Siap, makasih Sehat, sehat Alhamdulillah Makasih udah diundang ke media besar Media besar Amin Hehehe 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 Gimana nih, 4 pertandingan Sama Barito Berapa kali main? Eh, 3 Tiga starter Tiga starter Hah? Tiga starter? Eh, dua starter satu dari... Bangku Bangku ya Jadi kalau nanti tayangnya nanti-nanti gak apa-apa Katanya mau dipanggil timnas ya Seleksi timnas TSE Jawab asli Hah? Jawab asli Bebas Ya, alhamdulillah Tandali Alhamdulillah Mungkin Eee Pena main kemarin mungkin ya Terus Kebetulan ada waktunya Kemarin saya ada Bagusnya Ya, ada yang hubungi dari Sekretaris timnas Bahwa Persiapan buat TSE Sya Allah Pada 30 ya Semoga nanti Kepanggil lah ya Amin Abelnya timnas Tim depan gajinya naik Amin Lima kali lipat Amin Amin Saya duanya Dia tiga Iya, iya, iya Sekarang menurut Kita tanya dulu ya Menurut 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 Layak gak sih Jepanggil timnas Pribadi Jawaban pribadi Jangan pengaruhnya Eee Kalau sebetulnya Kalau layak Yang layak gak layak Yang menilai Orang gitu ya Tapi Dari segi Misalnya orang lain ya Tapi kalau dari segi TK Dikemauan Dan Apa ya Lebih ke Eee Cita-cita lah gitu ya Siapa yang gak mau Pake Lomba Garuda kan Pasti Seberapa pengguna rintangan Ya Hantap terus Hantap terus Hantap terus Nah Ini Mungkin banyak yang gak tau nih Kita mau buka disini ya Kemaren Kalau boleh tau nih Ya harus tau sih Harus harus dicitain Kemarin waktu lu di Bosnia Gimana Cita-nya Itu kok di Bosnia Kok kemarin Habis pulang tuh banyak berita-berita jelek Tentang katanya Lu kabur lah Terus Boda Apa namanya Kamu meninggalkan klub lah Terus Lari duit lah Agensi yang disana Marah lah Sampai kemana-mana Beritanya gimana Biar kita planifikasi disini Saya Eh Dari kontrak aja Kalau misalkan ada tudingan Saya kabur Dari tuan saya gak mau perpanjang lah Dari kontrak aja Sudah selesai Kemudian Kompetisi sudah selesai disana Kontrak saya sampai 30 Juni Saya pulang 5 Juni Kalau gak salah Tetapi pertandingan terakhir itu 28 Mei Saya masih ingat Ya pertandingan sudah selesai Sisa kontrak itu sebetulnya Saya cuma diberi waktu untuk persiapan pulang aja Saya pulang Kalaupun misalkan ada 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 opini Ada opini Siapa yang opini Udah Tanya langsung ke saya Biar Biar clear gitu Maksudnya Eh Sesuai fakta yang terjadi itu Kayak gimana gitu Buktinya temen dia nih Fanya Masuk juga bareng Kalau misalnya Kontraknya gak pada habis Gak mungkin Fanya kesini Gak mungkin saya sama Fanya bareng ke Indonesia Cuma beda seleksi Berapa hari Berapa hari Berapa minggu lah Berapa minggu lah ya Dia juga Juni Dia juga Juni Saya datang Habis karantina semingguan atau dua mingguan Baru Berita dia Barisiraja kan Barisiraja Jadi Main terus Spanya juga Dia yang banyak menolong saya Karena salah satu pemain yang bisa bahasa Inggris di sana itu Spanya Dia bahasa Inggrisnya bagus Jadi dia Dari sini ke Bosnia kan booming tuh Cus Itu sebenernya yang Yang bawa kan bukan saya Tapi orang ya kan Kita bisa sebut lah Orang itu Nah Sampai sana Balik sini lagi Kok orang itu masih gak terima Padahal udah balik lagi sama aku Ya karena gak jelas Terus Sebelum saya berangkat namanya Dia memujuk saya dan sebagainya kan Bla 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 Ya saya sebutin aja lah Mulai dari kejelasan PC artis Mulai dari Tiket Mulai dari administrasi Bahkan Yang paling parah itu Buat Pajak pisah di sana Di pelgras sana Saya bayar sendiri Saya pakai wap sendiri Terus Kalau Kalau Saya sebutin tentara gak Pak ya Di tiap Negara besar tentu tuh Ada namanya Atase pertahanan Atase pertahanan Iya atase pertahanan Itu Tujuannya Sebagai Salah satu Wadah diplomasi Kemiliteran Gitu saya datang kesana Saya masih ingat Pisah tulis saya Habis 3 kali 30 hari 90 hari habis Untuk mendapatkan itu Saya Untuk mendapatkan Pisah lanjutan Atau pisah di itu Kitas lah Yes saya harus Keluar dari negara bosnya Ya Kebayang kalau saya Bukat tentara Dan gak ada atas pertahanan disitu KBRI disitu jauh Tewas ya Apa gak saya mati kedinginan Di belgras itu Banyak Wah parah Kayak Saya lebih baik Ya Pelajaran berhargalah ada di saya Ya Buat orang lain Supaya jangan terbuat Janji-janji manis Betul Jadi kayak visa turis doang ya Visa turis Si sana tuh Memang administrasinya Mungkin pertama Seorang Asia kesana Tapi memang Gak jelas gitu Maksudnya Eh Gak ada yang ngurusin saya Gak mungkin loh saya Ewe Orang Asia Harus Harus ngurusin birokrasi Di negara sana Sendirian Sendirian Terus Masalah gaji gimana Sama tempat tinggal Katanya gak layak ya kan Gak sesuai kontrak Gak sesuai Gak sesuai kontrak Gak sesuai Gak sesuai Apa yang dia utarakan Saya bahwa Saya akan ditinggalin Di apartemen Bla 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 Sampai disanalah Untung karena saya tentara Jadi saya bisa Bertahan hidup di Maksudnya dengan Ruangan yang seperti itu Terus Saya pikir buat Standar seorang Pesepak bola Jauh dari Katasan Mangis itu Ya ekspetasi saya kan Eropa ya Eropa ya Fasilitas bagus Profesional Terus disana Nothing Nothing Jauh lebih bagus Di Indonesia Gimana cara club Metric pemain Gimana Fasilitas buat Buat para pemain Liga teratas ya Di sana Saya pikir Itu Liga teratas ya Liga Tuh Buat pemain-pemain yang mau mimpi ke luar negeri Dipikir-pikir lagi Hati-hati Jangan terbuai Siapa yang namarin dia Agennya siapa Klubnya mana Liga mana Terus Satu hal yang paling penting ini Mas Hagi Pada dasarnya Tim luar negeri itu Gak mau Gak butuh Main dari Asia datang Betul Karena dia Pada dasarnya hanya Median Ya Dia nyari Nyari market lah Nyari market Nyari nama Tapi secara Kebutuhan tim Tidak Tidak Nothing Bullshit ya Shit Tetap aja Eh Kita masih dipandang sebelah mata Betul Kecuali kalo Sekolah Son Beda sekolah Ya Son kan dari Korea Jepang kan Udah Iya Kalo Asia Tenggara ini Kalo gak bawa sponsor Pastinya dia Mereka nyari market Iya Jadi kemarin ada Cerita dikit ya Agen Agennya si Egy Kontak saya Nanya Eh aku dapet Egy nih Di Seneca ya kan Bagus Gimana Benji bantuan Ya Saya butuh lagi pemain Indonesia Tapi yang media rich nya Kayak Egy Nah Bukan skill Yang kita aning Aku maaf nih ya Bukan berarti Egy pemain jelek Bukan Maksudnya Ada faktor itu juga berarti Sama juga dengan dia Ada faktor apa ya Kasaran nyari follower lah ya Ada follower Lihat aja Son Nika berapa sekarang Terus klubnya dia dulu Sekarang waktu dia masuk berapa Tinggi banget Gitu Poksi belum saya masuk tuh Kalo gak salah ya Saya masih inget 2 ribuan Sekarang Sekarang udah di atas 14 ribu sekian Gap nya Itu saya ya Apalagi mungkin yang punya follower Lebih banyak dari saya Sebagi gitu Jadi ada Terus Kayak Si orang ini juga yang membawa ke saya Dia nyari tenar di Indonesia Supaya dia dipercaya oleh Klub-klub Indonesia Bisa sebagai market Market dia buat bawa pemain Tapi Apa ya Aduh Semua orang udah tau Semua orang udah tau Pansos udah jelas lah Pansos gak jelas Dan dia selalu di mention terus Di story nya Dan buat apa gitu Maksudnya Ya udahlah ini jadi pelajaran Buat saya jadi Lebih hati hati Ya Dan hidup lebih realistis juga lah Di Indonesia juga jauh lebih Enak kok Ya bukan Enak ya Masih okelah kita nyari tantangan Nyari kemampuan di luar Tetapi harus diperhitungkan Dengan berbagai faktor Karena Hidup sendiri di luar Kan Gak semua yang dibayangkan Ya makanya cuman roti Hidup Maret Hidup Maret nya sana gitu Tapi ya Sebelumnya Aku udah pernah ngingetin dia Buat gak berangkat Tapi dia tetep ngayang berangkat Bego berarti Ya Kunci nya gitu aja Ini apa Masih emosi ya Menggebu-gebu ya Kayak yang iya aja gitu Hahaha Kayak iya Kayak Kayak yang iya Jadinya ya Begitulah Sekarang usia nya berapa? 26 25 lah masih Bentar lagi ya Ya akhir tahun Akhir tahun 26 26 Akhir tahun Sekarang kan usia 26 nih 26 Ya lah Ya 26 lah tahun ini lah ya Tahun ini 26 Sampai kapan kira-kira di bola Ya Sampai Sampai gak Produktif lagi Terus abis itu menjadi apa? Pelatih Agen Tentara Aja Kalo saya jadi agen Saya juga beratih ya Macam-macam Gak saya Passion saya lebih ke Bisnis Lebih ke usaha Karena buat pelatih juga kan saya Terikat Gak bisa lah Dinas lah ya Bisa tapi itu sangat Lama tadi bisa coach lama Iya Tapi kan Perlu proses yang panjang lagi Iya sih Saya ingin Saya ingin Merasain Jadi bos Meskipun company saya kecil Tapi saya bosnya disitu Betul 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 yang kita lakukan sekarang Iya Bosnya ini Tidak 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 Gagal Gagal Apaan sih lu? Timnas aja gak terpakai Tim aja gak ada yang mau Baru itu masih untung Ngerima dia Tapi kan sekarang tim-tim Anak awan lah Hahaha Ya nantilah tunggu semingguan lagi nih Semingguan ya? Ya maksudnya gas Habis timnas ya? Habis timnas Jangan, itu terlalu cepat Habis Selesai musim lah Musim ini Sebelum musim Sebelum musim udah banyak tahun Siapa sekarang pacarnya? Buat sekarang saya Masih single Sebelum musim Masih single Sebelum statusnya Ya Pacarnya yang selirnya banyak Cuman yang utama gak ada gitu Ya sebanyak-banyaknya saya kan Lebih Lebih relasi Lebih banyak Relasi ya Relasi Bukannya relasi Hahaha Saya fokus ke Ini dulu lah Ini ada Liga dan Barito ya Iya Ada timnas juga ya Insya Allah Kalau panggil jadi Insya Allah Ini ada cerita lucu Fanya itu cinta sama saya Waktu datang kesini Fanya bilang Taktikal Indonesia memang Bingung saya Saya pun pertama kali Lihat Niftah itu Bingungnya Sepak puluh dari negara Mana seperti ini 30 meter nembak Sud Dan itu gak goal pastinya Itu Dan disini dia merasakan Lo setelah puluhan Gak ada mana ini Indonesia Gak ada umpan-umpan kecil Semuanya long goal Gak ada marking Gak ada zonal Gak ada taktikal Semuanya cuma lari Crossing Jadi dengan dia Jadi bahan perguncingan ya Di pemain-pemain Ini pemain dari mana Dikit-dikit suit Dikit-dikit overlap Transisi nya lambat Itu gimana itu mas? Ya.. Jauh kualitas kita mas? Waktu itu dicoba Dicoba Saya main sama Panya Memang lapangannya kecil gitu ya Lapangannya kecil ya Ukurannya kecil Gak ada lapangan kecil Lapangannya futsal Iya maksudnya Memang venue itu Saya pikir Agak sedikit kecil Agak sedikit Dari Dari 16 itu Saya syuting Memang On target Tapi kan Orang sana anggapnya Buat apa gitu Sejauh itu Di syuting Saya bukan Roberto Carlos gitu loh Pokoknya dia lebih baik Crossan-crossan lagi Nah Itulah senakblownya kita Bedanya kita sama-sama Kita crossing Crossing Tapi kan kemarin Saya syuting kena tiang Itu Ya itu beruntung aja Karena One of many Itu kalo Sisa 0,50 Makanya Mungkin Pesepak bola-pesepak bola cerdas Kayak Fanya itu Dianggap Tidak cocok di sini Dianggap ya Kan bodoh Ya gak tau lah Siapa yang bodoh Ya kan Yang sininya yang penting Lari Ngoseh Dari belakang sampai depan Terus nah itu Lihat bagus itu kayak gitu Di Indonesia Messi Hehehe Targetnya Mas Miftah tahun ini apa Personal Untuk diri sendiri Target personal ya Baling dekat Pasti Temas Ya Termasional ini mudah-mudahan lah ya Persentasinya udah besar Kemungkinannya juga udah besar Terus Dari Dari tim juga Mudah-mudahan saya dengan Barito Bisa reguler terus Barito bisa beranjak dari kondisi yang sekarang Amin Terus yang paling penting Tahun ini Jadi buat tulang cetan Buat saya buat tahun depan Bisa Bisa dengan nilai Ya dengan kelayakan yang lebih Bagus Dengan Ahli Presentasinya juga yang lebih bagus Gitu lah Di kamar Indonesia seperti ini pikirannya Batu loncatan guys Itu gimana kok Batu loncatan itu masih tetap pindah klub Atau tetap di Batu loncatan itu Tahun ini harus main bagus Biar Akhir musim Ngawarin banyak Gitu Jadi musim depan belum tentu di Barito Gitu Ya lihat nanti lah Maksudnya Gitu Gitu Tapi saya nyaman sekarang Saya di Barito Profesional Semuanya baik Bagus Fasilitas luar biasa Bagus Owner kita juga Orang baik Semuanya enak Saya nyaman di Barito Gitu Tapi kan Secara Maksudnya Batu loncatan Mungkin tahun depan Masih tetap di Barito Dengan Nilai yang lebih baik Gitu Maksudnya gak Pindah klub juga Itu baru pintar jawabannya Oke mas Kita ke Pertanyaan lah ya Quiz lah ya Oke Oke Mifta Sekarang kita masuk ke Sesi games ya Siap-siap nih pengasah Pengetahuannya Dari Sembilan atau sepuluh pertanyaan Materi apa aja tuh Ya tentang kamu lah Oke Tentang sekitar kamu lah Dari sepuluh Kalau dia bisa minimal tujuh lah Jawaban benar Saya traktir Makan Lagi ya disini Ya 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 oke oke Serius nih Kalau nggak Kamu yang traktir Oke oke Emang udah kok Lagi Siap Pertama Tapi diwaktuin ya Diwaktuin Jadi jangan lama-lama 10 detik aja Oke Pertama Siapakah nama pemain asing Asal Australia Sekuat badak Pelampung musim 2019 Posisi center back Oh Anthony Golek Oke Gampang banget tuh Masih pelaruh gampang Ada yang lebih Ada yang lebih Menggigit gak gitu loh Baru satu Baru satu Baru satu Tentang Inilah Dia ini Pemain tim Nas ini kayak gini Dua Kan kamu pernah main di PPSM nih Ya 2017 Magelang Julukannya apa PPSM Macan 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 Tidar Hahaha Gampang banget coi Lalu gampang Aduh Baru dua Baru dua Oke mas ada Nanti gampang lagi bro Aku yakin dia bisa Hahaha Sumpah Buat dia Siapakah pemain Barito Putra musim ini yang Pakai nomor punggung 72 72 Ke harga lu Keharga lu bener ya Iya dong Keharga lu Keharga lu Keharga lu Keharga lu Oh iya tau Tiga Tau deh pemain muda asal Pakai juga gampang bro Gakasar Dia tau semua ini Hehehe Siapakah Yang keempat Siapakah nama mantan rekan satu tim anda di Persita 2020 Yang nomor punggungnya empat 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 Tamirlan Gojobaep Hahaha Halo Tamirlan Orang dia empat Empat belas Saiful dua empat Bos Itu Ini apa di lokrum Oh dua tiga itu Oh iya Satu rentetan itu Saya masih inget Orang empat itu Masuuu My friend Hahaha Nih Susah ini kalau ini susah Mungkin ya Siapakah saya Saya adalah mantan Belandang Persikota Dan Persija tahun 2000 Saya berasal dari Marado Dan sekarang asisten pelatih Pak Persita Beratih Persita Beratih Persita Dari Marado Pernah main di Persikota dan Persija tahun 2000 5 5 Prancis Wewengkang Hehehe 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 Too easy men Too easy Soalnya gue mikir Mantan Persija Asisten Siapa lagi Kalau bukan Omenal Siapa? Ya dipanggilnya Omenal Tapi Prancis Wewengkang lah Oh Ini gampang lagi Aku juga bisa Orang aku Begini-begini lulusan Unjani kok Bentar lagi mu Ini belum matematika Ini masih ada matematikanya Hehehe Hehehe Ini pertanyaan keberapa nih? Sekarang 6 Satu lagi saya aman ya Kan ini 7 Ini 6 ini Oh iya oke Dua lagi Siapakah saya? Saya adalah Salah satu pemain sepak bula Indonesia yang statusnya TNI Posisi back kiri Sekarang Salah satu tim Liga 1 Bermain di Salah satu tim Liga 1 Dan pernah main di luar negeri Ya saya Hehehe Hehehe Ini aku yang Aku yang pinter Apa yang bikin pertanyaannya Yang kedua kayaknya Hehehe Oke Nih siapa saya? Saya lahir Rima Gelang Dikembleng di Deklat Salotigo Saya pernah main di luar negeri Termasuk Salah satunya FC Loser Dulunya striker Kurniawan Yeeee Iya betul Kurniawan Ini kan pelatih siapa sekarang kan? Iya Udah enggak lagi Oh iya 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 Bener berarti? Bener Aman sudah? Sudah dua lagi Biar selesai Ya iya 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 Siapakah pelatih PPSM Musim 2017 Musim 2017 Terpuluh Sisila Siswato kancil Hehehe 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 Bener semua coy Anjir gelo Gimana nih? Suatu kacil Pak sih saya masih inget itu Bener semua coy Aduh Satu lagi Satu lagi Akhir ya? Iya Pada pertandingan Liga 1 2019 Persela lawan Badak Lampung Di Surajaya Anda bermain saat starter Iya Skor pertandingannya berapa? Wah Kapok loh Mendingan saya gimu loh Satu kosong Yang boleh siapa? Aduh Anjir Stopper Lokal Bener? Terus Antara Taufik sama satu-satu lagi Jaya Nuri Kalau gak salah betul gak? Betul gak? Bukannya Alex ya? Alex ya Oh iya Alex Jaya Nuri Jaya Nuri Jaya Nuri Kacak ya Alex kayaknya Alex Pinalti gak masuk Dari situ Supporter Ngebakar Tribun Oh iya 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 bener 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 Dia bener deh Bukan itu satu-satu ya? Satu kosong Bener bener nih Bener bener nih Bener bener nih Satu kosong Siswanto Purniawan Francis Betul semua guys Kokir Satu-satunya orang yang bisa jawab semua Yang lain pada salah Oh Sekarang Dari sini ketahuan kan Intelijensinya Saudi Bukan ini pertanyaan tuh isi sih Kita nyesel juga Ya Allah Oh Ketanyaannya gak ada Gak mutu woy Iya Serius Jaya Nuri kan? Bener bener Iya Sekarang Dia tuh di placing ke pojok Kalau gak salah Kornas Tastas Kornas Clearance Placing ke pojok Top Sekarang Versi Miftah nih Sepanjang masa ya Ya Starting Eleven Dari Keeper sampe Striker Dan pelatihnya Sepanjang masa Indo apa luar? Kamu ritmu Favoritmu aja Tunggu tunggu Satu-satu Keeper Mau kasih Indonesia Mau kasih asing Terserah Mau kasih pemain lokal Mau kasih lokal semua Asing beberapa Terserah apa Asing semua terserah Edwin Pandesar Bukan Yang di Liga 1 Oh Liga 1 Iya Mau lokal Ini penting Liga 1 Ya Yang di Liga Indonesia Dari Keeper Yang kamu favorit gak? Karena saya dulu Boboto Kecil ya Saya suka sama Ingat gak? Keeper Thailand Sama Koshin High Thaire Tanakul Koshin Itu punya gue yang favorit saya Karena mirip sama saya Oh iya mirip Semuanya mirip semua Sound aja mirip Oke Itu tebal yang bisa gak? Sudah Sudah Empat defender ya Back kanan Back kanan Back kanan Astagfirullah Back kanan saya Favorit saya Atau siapa temen juga gak apa-apa Pokoknya yang kamu Wah ini mainnya bagus nih Kanan sebenernya kalo lo pelatih Lo pilih dia Juhl Kipli syukur Oke Waktu Kimas Berapa tuh IPEP yang Rajamannya Juhl Kipli ya Iyap Back Back Stoppernya 2 1-1 Center back Keepernya 2 ya Ya Nomor 1 Eh Boleh asing boleh lokal kan Terserah Mau asing semua gak apa-apa Lokal lu gak apa-apa Eh Banyak yang bagus eh Kayak boja Gak lah Haha Saya Asing satu Patricio Gimenez Wih Jaman Kak kan dulu Mantan Persib kan Oh Punah itu tutup mata Ya Punah itu tutup mata Itu Sorry ya saya memang Gimenez sama Satunya Eh Aduh Yang Kapten Timnas tuh Aduh aku lupa Orang Jawa juga Bukan Siapa sih sebelum sebelum sebelumnya bang hamka tuh ada generasi-generasi sebelum itu Oh with you generasinya Nova Arianto Chris ah Chris kris-kris Julianto itu kami jadi pelatih juga dia ya itu karis ya ini main saya main set SD saya dulu jadi nggak apa-apa ya haris itu bagus lemah right legend bagi apa kita skip aja kiri mungkin karena saya tahu pilihan dia siapa kira-kira saya ya beli kiri saya sendiri ya harus pedi ya kan iya dong terserah ngomong-ngomong apa mereka top top gandang tiga terserah mau DMF UMF CMF terserah gandang tiga saya pakai 4 2 3 1 ya 4 2 3 1 jadi DMF nya dua ya dua holding saya ya satu edwardipak dalam Oke orang Papua ya berjipura ya edwardipak dalam mantep itu Yap di eh di kanannya itu Hai eh aduh lupa aku yang satu tuh siapa eh ya Bang firman utina ya penjilat ya Bang poin naik bang hahaha tiga tiga itu sayap-sayap nomor sepuluh ya ya dua-dua holding edwardipak dalam sampe nomor utina ya eh 4 2 3 1 3 serang tiga ya wing kirinya fresh butuar wui temen dia satu lagi kita udah kayak kira-kira mau disatukan lagi gak itu suatu saat mudah-mudahan Allah mempersatukan kita oh ya di Barito ya berarti ya di mana aja lah dimana aja bisa aja barito mau di barito mau di barito tapi alangkah baik ya 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 hahaha added lagi oke tadi left wingernya siapa oke right right wingernya pernah denger nggak awal dulu presi Bandung ada left wingernya eh sayap kanan Hai sebetulnya sih individuallysenya fautier proper tapi sering main di sayap Kenan siapa tuhницы이�leich bodynya loi motot paling top itu boy jati asmara uh tuh What Are you Sofia tahu aku Tau kan tau Hooh fighting atau itu mah bang boi siap lah bang boi jati nomor 10 AMF dia kan striker gak jauh dari Persib ya gak terserah lah yang nomor 10 nya Lorenjo Kabanyas woi paraguai kiri ya kan paling top lah itu striker tadi, eh gak ada yang dari bar itu nih cuman ngeiftah aja kayak mananya ini saya kan bebotol gak apa-apa ini kan pribadi jadi gak boleh intervensi striker nya pasti Persib juga sih cuman dia setengah musim dulu saya waktu SD itu dia top skor setengah musim abis itu dia main di Liga 2 nya Perancis bayangkan siapa namanya? Christian BKM mantep itu tim Nascameron U berapa masuk ke Persib usia masih 21 atau 22 langsung Liga 2 practice dia gila itu memang sih betul gak? sebetulnya ada satu lagi kalo misalnya brando hampir sama kuat gitu juga cuman ya gapapalah pelatihnya siapa nih Nifta? pelatih pelatih kamu cari aman nih oke pelatih Nifta dari base kelepon tadi pelatih 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 saya ya iya saya bukan karena lagi di sekarang lagi di barito ya tapi memang pembawaannya metode latihan dan kedalaman tim gimana kedekatan pelatihan pemain pejanur karena mungkin juga sama backgroundnya orang bandung ya kan? pulang bareng sering pulak balik malah udah nikah tapi semuanya tapi kan ada yang belum ada yang nomor 3 kan sekarang udah megang Fortuner adakah? bentar lagi kan tim nasi bisa lah kenapa gak eh jangan sebut lah itu aja kalah ya oke sebelah situ udah disebutin dari Nifta dari keeper sampe striker pertama pelatihnya agen favorit gak? enggak gak gak usah agen favorit pasti dia jawab orang Serbia oke mas Mirta terimakasih waktunya ya sama sama sukses selalu bosku keep in touch udah sama sampe 20-50 tahun lagi amin 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 berantem terus oke bye selamat menikmati 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 selamat menikmati